Pemda Buru melaksanakan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 tahun 2022. Pemda Kabupaten Buru melaksanakan kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 23, dan golongan 2, angkatan 14. Dilingkup Pemda Kabupaten Buru tahun 2022 bertempat di Gedung Aula Kantor Bupati Buru pada selasa 17 Mei 2022. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 86 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan berjumlah 61 orang dan tenaga teknis 25 orang. Kepala Bidang Pengembangan SDM Provinsi Meluku Faisal Ahmad dalam sambutan yang mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu strategi penting yang harus dilakukan dalam rangka menyiapkan ASN yang berkualitas dan berdaya saing unggul. Dikatakannya, dalam melaksanakan tugas, maka calon ASN perlu menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui pelatihan dasar bagi seluruh CPNS. Selain itu, para CPNS juga perlu dibekali dengan core values, ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Diharapkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini mampu mengimplementasikan, menerapkan dan mengaktualisasi, serta menjadi kebiasaan sehingga terpatri dalam diri sebagai karakter ASN yang profesional sesuai bidang tugas. Sementara itu, Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasugi dalam sambutan yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nawawi Tinggapi mengungkapkan, di era demokrasi dan transparansi, ASN selalu menjadi sorotan dan terus mendapat penilaian kritis. Oleh karena itu, melalui pelatihan dasar ini diharapkan akan menjadi salah satu cara membangun kapasitas sumber daya aparatur terampil, kompetensi, yang sikap dan perilakunya akan berpengaruh positif pada kinerja organisasi. Dikatakan Nawawi, pelatihan dasar CPNS bertujuan membentuk PNS profesional lewat sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai kompetensi teknis bidang tugas. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Pertama, terima kasih sekali yang mana dalam rangka percepatan terkait dengan proses status CPNS, KPNS, bagaimana diisyaratkan dalam Paturan Normatif Kepegawaian, minimal tidak itu satu tahun atau dua tahun untuk dievaluasi dari tingkatan CPNS untuk menjadi PNS melalui perajabatan. Yang kedua, pemerintah daerah melalui kerjasama antara BKD Kabupaten Buruh dan PPSDM Provinsi Maluku, ini setiap waktu sangat luar biasa karena kenapa semuanya demi percepatan terkait dengan keberadaan aparatur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buruh. Pada prinsipnya, mewakili pemerintah daerah dan pemerintah secara pribadi sangat berterima kasih dan sekaligus menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini. Karena apa pembentuknya keberadaan aparatur si pendegara berorientasi kepada pelayanan pabrik yang pada dasarnya terkait dengan program-program kerja daripada pemerintah daerah di Kabupaten kita yang sama-sama kita cintai. Kepada jajaran Widya Suara, agar setelah mengikuti Latsar ini diharapkan akan mampu melaksanakan apa yang didapat selama mengikuti pelatihan untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya pada unit kerja masing-masing. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buruh kepada jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku atas kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Buruh untuk melaksanakan kegiatan Latsar melalui pola kemitraan. Terima kasih sudah menonton!